Itu ada juara satu, dua, dan tiga. Di belakang podium itu ada sekian panjang sejarah yang orang lain mungkin tidak melihatnya, yang dirasakan. Waktu SMP kita ada pembagian kelas, kita masuk kelas, kita duduk di satu tempat. Udah, besok kita kembali lagi masuk sekolah, tempat kita itu ada yang dudukin. Apa yang kita katakan? Eh, itu tempat gue. Belum apa-apa, kita udah ngaku-ngaku itu tempat kita, Mas. Halo, sahabat Profesor Odisha. Selamat siang, ketemu saya lagi dengan Mas Kus dari Inti Besan. Nah, sore ini saya akan mengajak bincang-bincang dengan Bang Irwan Amrun, seorang prikjen pernaweran dari Angkatan Darat. Beliau lulusan psikologi dari UNPAD dan mengaktifkan diri di dunia kemiliteran dan dunia psikologi di berbagai organisasi. Beliau membuat sebuah buku yang namanya Mental Pemenang. Nah, bagaimana membangun Mental Pemenang di organisasi atau untuk anak-anak buah kita dan bahkan anak kita di rumah, bagaimana konsepnya, beliau akan ceritakan pada wawancara yang akan saya pandu nanti. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol ting supaya Anda selalu mendapatkan insight-insight yang berharga dari channel Inti Besan. Selamat mengikuti. Selamat siang, Bang Irwan. Selamat siang, Mas Kus. Langsung masuk. Langsung masuk. Waduh, luar biasa. Jadi, beliau sudah lama di lingkungan militer, sehingga banyak karya-karya di lingkungan militer ya. Sebagai kepala psikologi Akademi Militer tahun 98-2001. Dan beliau ini juga salah satu staff khusus KASAT waktu itu. Pernah menjadi staff khusus KASAT. Kemudian terakhir jadi direktur LPT UI. Dan juga pernah, sampai saat ini mungkin masih menjadi wakil bidang psikologi olahraga, Bang ya? Di KONI Pusat. Masih luar biasa. Jadi, teman-teman, sengaja saya minta waktu beliau karena kita tahulah kondisi saat ini itu orang selalu kayak mencetam, Bang ya? Pandemik. Luar biasa. Ini rasanya orang akan menjadi takut, akan menjadi suasana yang cenderung menghindar, menghindar, nggak mau keluar rumah, nggak mau beraktivitas, nggak mau beride, gitu kan? Kemudian, wah, ini gimana ini? Terus, lantas gimana sebuah perusahaan nanti kalau ketika sudah mulai masuk dengan normal, terus apa yang harus dipersiapkan? Apa yang menjadi dasar mereka untuk menang kalau dalam persaingan bisnis atau persaingan prestasi, gitu ya? Nah, sudah sekalian, Bang Irwan ini juga seorang psikolog olahraga. Jadi, ketika ada seorang atlet yang ingin menjadi pemenang, nah, itulah Bang Irwan yang ngurusannya, ya kan? Nah, kali ini saya ingin mencoba, minta perspektif dari Bang Irwan. Ketika orang itu harus menjadi pemenang, sebetulnya ya, pemenang dalam arti, ya, mau achieve pun lah dari yang sekarang, ya, punya. Ini sebetulnya bagaimana sih mental pemenang itu bisa digali atau ditumbuhkan atau memang sudah given dari yang kuasa, gitu ya, Bang? Jadi, mungkin latar belakangnya di situ dulu, Bang. Jadi, gimana sih mental pemenang pada diri seseorang itu sebetulnya? Apakah bisa dibangun, ya, sehingga dia punya, atau memang given, gitu, dari Tuhan Yang Maha Esa? Gimana, Bang? Sekitar dulu, Bang. Makasih, pertanyaannya memang tajam nih, Mas. Kayaknya mesti jawabnya satu semester atau dua semester. Cantai ada. Oke, seperti tadi cerita ya, ya, memang saya tamat juga, begitu tamat itu tidak ada cita-cita jadi militer, Mas. Hmm, iya. Jadi, tamat psikologi waktu itu, wah, banyak sekali tawaran kerja, gitu ya, di perusahaan-perusahaan komunikasi, di migas, segala macam. Jadi, saya apply ke sana. Iya, iya. Nah, begitu saya apply ke sana, iya, malah datang surat cintanya dari negara, Mas. Di rumah Soekwamyu. Hahaha. Itu kita lagi, lagi mahasiswa yang baru tamat, sedang membayangkan suatu pekerjaan di kantor, tau-tau harus dibotak, harus pegang senjata, harus pakai ransel, ya, bisa dibayangkan. Hmm. Tapi ya, balik lagi karena, buat apa saya, bahwa saya belajar psikologi, karena ini sekarang psikologinya untuk saya dulu, sebelum untuk Anda, gitu. Nah, perjalanan berita, sekarang selama 30 tahun lebih, yang tentunya dekat dengan, masalah fisik, ya. Masalah fisik, segala macam, masalah hidup dan mati, kayak gitu, masalah ancaman. Nah, kita harus, harus menemukan confidence, harus menemukan confidence. Nah, dari situ saya banyak mempelajari, orang-orang sukses, orang-orang sukses, ya, katakanlah, dalam konsep saya, dia memiliki mental pemenang. Ternyata, dibalik ke suksesnya idea itu, banyak banget yang, perjuangan, keringat-keringat, mandi darah, kegagalan, gitu ya. Iya, iya. Nah, kita bisa lihat ya, tokoh-tokoh yang sampai internasional pun, sampai tokoh, jendikiawan, yang dikeluarkan, dari sekolahnya lah, yang apalah, sampai ibunya. ternyata, gitu ya, kalau di olahraga kita melihat, di podium itu ada juara satu, dua, dan tiga. Di belakang podium itu, ada sekian panjang sejarah, yang orang lain mungkin tidak melihatnya, yang diarasakan. Jadi, jadi, harusnya kita belajar, bahwa, semua adalah skenario, kalau saya tadinya istilah saya, menggunakan buku saya pertama, itu adversary mental profile. adversary itu adalah musuh, tantangan, gitu ya. Iya, iya. Memang, setiap manusia itu, punya skenario adversary, gitu ya. Ada masing-masing, yang ada tantangan. Tetapi, kalau dikatakan, apakah, dia datang dengan mental pemenang? Yes, bahwa, memang kita, dilahirkan sebagai pemenang. Saya sangat yakin. Saya sangat yakin. Jadi, sebetulnya, semua orang itu, punya mental pemenang, awalnya ya? Awalnya, dia dilahirkan sebagai pemenang. karena memang, dari jutaan, dia itu yang menang. Ya, dari jutaan sperma itu, satu yang dapat, Tapi, jadi human being, begitu dia jadi manusia, dia harus membangun, kekuatan sendiri, Dia harus membangun, kekuatan sendiri. Nah, pada saat inilah, sedangkan pengalaman saya, pengalaman hidup, di olahraga juga, di diriter juga, saya melihat, siapa sih ini? Saya percaya, orang yang punya mental pemenang itu, pasti dia punya ketangguhan. Angguh ya, kalau bahasa sononya, mungkin toughness ya, mental toughness. Jadi, orang ini adalah orang yang selalu termotivasi, untuk berbuat, berbuat, dan berbuat. tetapi, ternyata, yang saya lihat, itu saja tidak cukup. Pada saat dia berbuat, tentu dia, tentunya, mendapatkan tantangan, gitu kan, mendapatkan tekanan, gitu, mendapatkan stres, gitu. Nah, dalam hal ini, dia juga harus mengembangkan, yang saya sebut, dengan, mental resilience. Jadi, dia harus punya, ketahanan mental, gitu. Jadi, saya pernah juga, di Dewan Ketahanan Nasional, Mas. Jadi, cerita di situ, ketahanan nasional itu, kalau kita tarik ke belakang, sebelum sampai nasional, tentunya, ada ketahanan wilayah, gitu. Sampai, akhirnya, ketahanan keluarga, sampai, akhirnya, ketahanan pribadi. Pribadi, gitu. Nah, sekarang, pandemi ini, jelas menuntut kita, harus punya ketahanan mental, yang kuat. Iya, iya. Nah, ternyata, kalau boleh, saya analogikan, apa namanya, ini dengan sport, dunia sport, gitu ya. Katakanlah, saya, pemain badminton, atau pemain tennis, gitu. Saya pernah di PBS, juga, lima tahun, Mas. Jadi, katakanlah, saya pemain badminton. Artinya, sebagai pemain badminton, saya harus punya smash-an yang keras. Nah, itu kekuatan, ya kan, ketangguhannya. tetapi, saya juga harus mampu menerima smash-an yang keras. jadi ada menyerangnya, mempertahankan juga. Iya. Tetapi, juga, itu tidak cukup, menurut saya. Kenapa? Ternyata, setelah saya dilatih, setiap 3-5 semester, saya berhadapan dengan lawan yang kidal. Iya, waduh, kalau gitu, saya harus punya fleksibilitas. Atau, saya punya, saya dilatih dengan partner, yang sparring partner saya, dengan tipe permainan tertentu, dimana, satu saat, saya mendapatkan, tipe permainan yang lain, gitu. Nah, di sini ditutup, bahwa, saya harus punya fleksibilitas, gitu. Bagaimana, saya bisa agile, bagaimana, saya bisa reaksi dengan situasi. Bisa juga, terjadi, misalnya, biasa saya dilatih siang hari, di sini. Begitu saya latihan, begitu pertandingan, pertandingannya di Amerika, mas. Bagaimana, bedanya. Itu kan sama dengan saya, tanding malam di sana, kan. Iya, betul. Nah, ini harus ada fleksibilitas mata. Waduh, saya nggak bisa tidur. Soalnya kan ini, jet lag, garang alasan. Mampu mengadaptasi, itu ya. Iya, itu. Jadi, kalau saya lihat, dari tadi, mungkin ketangguhan segala macam, itu berkaitan langsung dengan motivasi, ketahanan itu, berkaitan langsung dengan masalah adaptasi, dengan fleksibilitas, itu ada masalah problem solving, inovasi, dan kreativitas. Oke, oke. Begitu ya, secara-secara langsung. Ya, memang kalau saya, di buku saya, di subcrusternya itu banyak, banyak banget. Karena ternyata, banyak teori juga, existing cluster dari, mental toughness itu banyak. Iya, iya. Jadi, orang yang menjual, menjual inventory, dan pengembangan diri, dengan cukup satu-satu inventory aja, mental toughness. Oke. Jadi, Bang, mental pemenang ini, sebuah ketampilan ya. Jadi, sebuah bisa dikembangkan, loh. Tadi, karena memang basicnya, dia sudah punya, dan, ini, harus bisa dikembangkan, atau, paling tidak, bisa dipengaruhi, oleh, karyawan, atau orang itu, untuk, punya jiwa pemenang ya. Betul, Mas. kembang lagi tadi ya, karena, kita ditakdirkan sebagai pemenang, kan amanah kita ini pemenang, Mas. Iya. Harusnya, kita juga bisa memanfaatkan, amanah ini, dengan bagaimana, ya, kita harus meratuh diri. Gitu. Nah, jadi, kembang lagi, memang, pembentukan itu, awal ya, pasti pembentukan dari lingkungan keluarga, Mas. Hmm. pembentukan keluarga. Saya jadi teringat, satu cerita nih, Mas. Santai ya, Mas ya. Santai ya, santai, Pak. Katanya, katanya kan, kalau di luar negeri itu, orangnya sangat individualis, segala macam, ada senior saya belajar di Inggris, tapi dia malah memberikan kesempatan, kepada senior ini, udahlah, kamu belajar, di rumah saya aja, gitu ya, karena mungkin ada, sedikit handicap bahasa, segala macam, udah, ke rumah saja, konsultasi ke rumah, dia ke rumahnya dosen ini, rumah dosen itu kecil, terus, biasa, ada bertingkat gitu, ada tingkat tangga, nah, tiba-tiba sedang konsultasi ini, dosen ini punya anak, mungkin sekitar 2-3 tahun, anaknya jatuh dari tangga, pek-pek-pek, dan nangis penceng banget, gitu. Nah, senior saya ini merasa terganggu, kan, lagi konsultasi, ini anak nangis, dosennya cuek aja, gitu. Hmm. akhirnya, kenapa kamu nggak konsentrasi, itu anakmu nangis, kata senior saya, betul, saya juga tahu, dia tadi jatuh, dan dia nangis, gitu kan, hanya dikatakan, sama dosen, tadi, kalau dia tadi jatuh, terus dia tidak nangis, saya stop konsultasi ini, saya cari dia, gitu. Tapi karena dia nangis begitu kuat, artinya dia masih punya tenaga, dia masih tidak apa-apa. Dan tangisnya itu adalah, tangis mengintap kerhatian. Nah, kita bayangkan di budaya kita, Wah, itu langsung stop itu. Apalagi kalau cucu, ya. Apalagi kalau cucu, mas. Di protect, gitu. Di protect. Ini, cara tidak langsung, kita justru, kurang memberi tantangan dia, untuk memiliki mental komentar. Karena, kita lihat tadi ya, cerita siapa itu, seorang Soekarno, berapa kali dia ditahan, berapa kali dia dibuang, berapa kali, ah, macam-macam. Ini benar. Dia setelah, dia berhasil meliwati setiap tahapan itu, dia menjadi komentar. Jadi, gimana ada. Iya. Jadi, gini, Pak. Kalau begitu, ini kan dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan yang menghadapi persoalan-persoalan yang seperti tadi, stuck, merasa stuck. merasa, apa yang harus saya lakukan, menunggu, mencari, apa, mencari, masukkan, tidak mencari, tapi, menunggu masukkan. Gitu, kan. Nah, suasana seperti ini, apa sih yang, harus dilakukan oleh para, pemimpin perusahaan, atau manajer perusahaan, supaya tadi, anak-anak buahnya itu, memiliki, keterampilan, menjadi pemenang, ketika nanti, usaha ini, kembali normal. Baiknya apa, yang Abang sarankan kembali. Terima kasih. Saya, saya, karena mungkin usia juga, Mas, ya, aku ntar merenung-renung, kalau di dalam teori manajemen, kan kita kenal manajemen konflik, ya, Mas. Ya. Tapi, menurut saya itu ada dua, Mas. Manajemen by konflik, manajemen of konflik. Hmm. Ya. Kalau by, artinya memang, di-create, konflik itu di-create, setelah itu, di-manage, gitu, kan. Kalau yang ini, justru, by, memang terjadi dengan sesungguhnya. Ya. Satu itu, saya ada renungan lain, kita ingat ya, zaman sekarang, kalau kita beli berasnya anjur, itu udah bagus sekali, Mas, ya. Tapi, jamannya kita kecil, mungkin, emak kita, atau yang bantu di rumah, itu pakai, apa, tampah, ya, Mas, ya. Iya, iya, betul, Pak. Ya, saya jayak dulu. Tujuannya apa, Mas? Dicari yang, agak besar, gitu, ya. Menirnya, enggak? Ya. Ikut, gitu. Jadi, kan, sebetulnya, yang, yang ada kotoran, segala macam, itu tanpa minggir. Minggir. Jadi, kalau saya bilang, konflik tadi, sebagai goyang, nah, goyangan inilah yang akan, goyangan pandemi inilah yang akan, memisahkan antara pemenang dan pecundang. Oh, gitu ya. ini yang akan membuatkan. Itu skimeri Tuhan, itu skimeri Tuhan, gitu, kan? Iya, 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 iya. Tujuh, tujuh. Ya, jadi, ini management of conflict, Mas. Kita enggak membuat. Kalau kita harus buat sendiri, wah, itu bahaya, itu komunis kita, ya, kan? Harus, 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 sengaja dibuat konflik. Tidak. Maka, ini memang sengaja, nah, diciptakan gini, coba kita, seorang yang baik, seorang yang positive thinking, mindsetnya positif, mungkin dia akan berpikir, weh, udara jadi bersih, ya. Polusi jadi kurang, ya. Orang jadi tertib, ya. Kita jadi orang yang pembersih, ya. Kayak begitu, kan? Yang tadinya jorok, yang tadinya apa, seperti itu. Mungkin akan ada pembentukan di situ. Nah, sekarang terkait dengan cara, atau kalau berpikir demikian, kalau kita sebagai pemimpin, kita sebetulnya sudah dibantu untuk melihat mana teman-teman, atau mana karyawan kita yang tadi, yang punya toughness, resilience, dan flexibility. Oke. Karena mereka tersaring dengan situasi itu. Tersaring. Kita nggak perlu datangin orang untuk tes, tes. Iya, 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 iya. Tersaring sendiri, ya, mas. Wah, benar, bang. Betul, 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 betul. Betul. Saya juga mengalami, soalnya. Jadi karyawan yang nggak tetap, itu dia khawatir dengan sekali, ya, akhirnya mengundurkan diri, ya, ini nggak apa-apa lah. Itu ya. Ya, mereka, karena, ya, itu hak-hak mereka, kan. Tapi itu betul, itu. Jadi, pandemi ini ternyata menjadi ayakkan, ya, mengayak yang normal, apa, yang natural, itu, sehingga yang kuat itulah yang akan menjadi pemenang, ya. Oke. Jadi, kalau dalam organisasi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tadi, Pak, atau pemimpin? Yang pertama sih, pemimpin mesti punya persepsi positif juga, ya. Ya, betul. Kalau dari kose kan, ada yang adversiti. Adversiti kan konsepnya, bagaimana merubah suatu hambatan menjadi ruang, opportunity, gitu. Nah, ini juga, mereka juga harus punya pikiran positif tadi, ini adalah opportunity kita. Kenapa? semua perusahaan kena dampak, kok, ya. Adalah memang perusahaan-perusahaan tertentu yang punya dampaknya lebih kuat, gitu, ya. Ya, misalnya kita pengusaha mall, gitu kan, ya, itu kan lebih kuat, ya. Dibandingkan, dengan yang biasa, dengan online, misalnya, gitu. Iya, 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 iya. Nah, pada saat ini, ya, bagaimana kreativitas dan inovasi tadi bisa dikembangkan? Iya, iya. Nah, hari ini ulang tahun dinas kami, mas, Dinas Sikologi Angkatan Darat. Udah 70 tahun umurnya. Kemarin, ada datang di sini, sesepuh lah. Ketujanya kita nih, udah dihitung sesepuh, mas, di wawancara. Iya lah, bang. Iya. Salah satu yang saya bilang ke adik-adik wawancara itu, supaya sense of belonging tertipta, kalian semua perwira, pertama ini harus berpikir, seandainya saya jadi Kepala Psikologi Angkatan Darat, apa yang harus saya lakukan? Saya pernah jadi staffnya, staff di tempatnya kasat. Nah, waktu itu saya tulis, ya, secara teoritis, nggak mungkin saya, secara ini, saya bisa jadi kasat. Nggak mungkin, gitu ya. Karena usia, karena sekolah, segala macam, kecuali seniorku mati semua, gitu ya. tetapi saya membuat tulisan, seandainya saya sebagai seorang Kepala Staff Angkatan Darat. Jadi, saya berpikir di situ, saya sumbangkan. Nah, kenapa? Kalau semua orang ini berpikir, kalau, sorry, saya ambil asumsi, ini lagi, misalnya, premis lagi, misalnya, di perusahaan. Sama, misalnya, direktur. Nah, kamu semuanya sekarang berpikir, seandainya saya direktur perusahaan, apa yang akan saya lakukan? Semuanya akan membentuk, dipaksa untuk berkreasi, gitu. Dari pengalaman saya, dari pengalaman saya, stress itu banyak, banyak menemukan hal positif. Banyak positifnya. Jadi, tekanan ini justru memberikan kreativitas orang untuk berbuat. Orang yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak agile, tidak adaptif, tidak memotivasi, berbuat, selesai nggak dia? Gitu, Mas. Ya, ya, ya. Terus, kalau kaitannya dengan ini, Bang, tadi, kuasana, mental pemenang ini, sebaiknya ini, dilakukan, diperkenalkan, itu sejak usia berapa ya, kalau dikeluarga ya, sebaiknya ya. Jadi, mereka itu dilate atau dikenalkanlah bahwa, kamu ini sebetulnya, bukan kamu ya, kita ini tahu bahwa anak ini harusnya menjadi pemenang suatu saat. Bagi orang tua, apaan kita mengenalkan itu? Ya, sedini mungkin, Mas. Sedini mungkin. Jadi, ada istilah, gitu ya. Nggak ada yang mudah, semua susah. Yang mudah cuma satu, yang kemarin, Mas. Yang mudah itu yang kemarin. Karena orang bisa cerita, oh, waktu saya gitu. Ya, yang mudah itu yang kemarin. Sekarang itu adalah susah. Nah, sehingga, si anak-anak ini juga, sesuai dengan tuntutan masa perkembangannya, itu dia diberikan, diberikan tantangan. Jangan diberikan semuanya, dibantu. Oh, jadi anak ini selalu diberikan tantangan-tantangan, sehingga dia terbiasa ya, dengan tantangan itu, untuk menyelesaikan persoalan. Ya, dia dibantu, mungkin, mungkin, ayo-ayo dong, kamu bisa. Seperti itu. Dulu ingat, waktu saya menjadi orang tua, punya anak kecil, masih ada baby water. Ya. Sekarang ada enggak, Mas? Tentu, enggak ada lagi ya. Enggak ada. Karena sebetulnya, itu tidak bagus. Itu membuat orang itu, menjadi insan. Si anak ini kan, mulai dia belajar, merangkat, berjalan, jatuh, segala macam, dia mengeksplorasi. Terus ada semut, dia pegang, digigit, oh, dia tahu, ini enggak boleh dipegang, ya, ini bahaya. Tapi kalau dia pakai baby walker, itu juga bukan dia belajar berjalan, tetapi dia mendorong, Mas. Wah, gue mau ke sana, di dorong, langsung sampai. Jadi, jangan dibiasakan instan, ya, tapi, kembali lagi modeling kita sendiri, sebagai orang tua, itu juga, dilihat sama anak-anak ini, kalau, ini, bapakku, ibuku juga suka yang instan-instan, gitu. Nah, ini enggak baik, makanya di sini. iya, Ini juga, kita juga harus membiasakan diri, bahwa kita juga, mau, apa ya, bekerja, saya juga punya pimpinan dulu yang salah satu yang banyak orang melihat, wah, dia enggak bagus, tapi saya coba melihat bagusnya apa. Saya menemukan, ternyata, bos saya ini tidak, bos saya ini tidak punya asisten rumah tangga, mas. Dia tidak punya pembantu. Jadi, semua itu dikerjakan secara kolaborasi dalam rumah tangga itu. Itu luar biasa. Jadi, menjawab pertanyaan mas tadi, memang ya, sedini mungkin ya, sesuai dengan perkembangan dia, pada saat ini, misalnya, pada usia dua tahun itu, kan toilet training. Bagaimana kita bisa membimbing, supaya dia bisa melaksanakan itu, lama-lama dia mandiri, dan mengatakan, saya pengen ke belakang. Nah, Bang, kadang-kadang di organisasi bisnis itu kan, banyak para manajer yang akhirnya menemukan ya, ini ada orang-orang yang harus dipacu motivasinya, sehingga dia bisa transformasi menjadi karyawan yang punya jiwa, jiwa pentinggi, punya keinginan kuat untuk maju. Sementara ada yang tidak. Nah, ini kan, apakah, pertanyaan saya begini, apakah skill menjadi pemenang ini bisa diajarkan, atau bisa ditransformasikan kepada orang-orang yang sudah berusia, kerja, kalau ya 30 tahun ke atas, itu, masuk nggak gira-gira kalau, wah ini, dikasih motivasi supaya dia punya jiwa mental pemenang. Ini, Pak, bagaimana? Kalau Muhammad Ali bilang, impossible is nothing, kalau Irwan bilang, everything is possible. Semua itu sangat mungkin, tergantung kreativitas kita. Hanya kita memang tahu filosofi dasar manusia, kesadaran, dan seterusnya. Contoh begini, tanpa menyebutkan perusahaan, jadi ada satu perusahaan, bagusnya datang ke tempat dia, cuma direktur keuangan yang punya ruangan. semua mereka bekerja dengan komputer. Dan tidak ada, ini kursi saya, tempat hidup saya, tidak. Mereka bisa berpindah-pindah. Kalau ada tamu, ada ruangan untuk menerima tamu. Direktur keuangan, karena ada kepentingan masalah keuangan, harus punya ruangan. Direktur utamanya saja, nggak punya ruangan. Nah, apa yang diinikan? Saya teringat, orang itu punya cepat, cepat merasa memiliki yang salah. Waktu SMP, kita ada pembagian kelas, kita masuk kelas, kita duduk di satu tempat. Besok kita kembali lagi, masuk sekolah, tempat kita itu ada yang duduk. Apa yang kita katakan? Eh, itu tempat gue. Belum apa-apa, kita udah ngaku-ngaku itu tempat kita. Nenek moyang kita atau apa? Sifat-sifat egois ini kan harusnya dibuang. Jadi, siapa yang datang paling pagi, dia boleh pilih tempat. Itu kan akan memotivasi orang untuk datang lebih awal, kalau dia ingin mendapatkan tempat yang menurut dia lebih nyaman. Iya, iya. Nah, kreatif-kreatifnya gitu, inovasi-inovasi ini penting. Karena banyaklah hal lain, ya katakanlah misalnya, psikologi warna gitu ya, bagaimana kita memberikan warna di ini. Jadi, motivasi di sini bukan hanya jam komandan atau jam pimpinan atau presiden speaking gitu ya, enggak, enggak cuma itu. Tetapi lingkungan sendiri bisa memberikan motivasi. Kalau cuma dia kata-kata motivasi cuma tertental di bimbing dia gitu ya, dan tidak pernah dirobah segala macam, menurut saya itu juga tidak punya makna apa-apa. Seringkali kita masuk perusahaan tuh, ada budaya perusahaan, nilai perusahaan, visi-misi, tapi itu menjadi gantungan saja. Tanya satmapnya tahu, visi-misi perusahaan ini, enggak tahu. Tidak nyampe itu. Iya, iya. Tidak nyampe. Nah, ini memang tugas-tugas pemimpin tadi, bahwa monitoring ya, kalau kita bolehlah, pinjam teori sedikit gitu ya, misalnya, follower-nya itu ada level of readiness ya, readiness level 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sebetulnya, kalau kita menghadapi karyawan kita pada tingkat kesiapan yang rendah, ya mau enggak mau, pemimpinnya turun, telling gitu ya. Kalau dia hanya sudah siap secara psikologi, dan siap secara tugas, pemimpinnya enak, tinggal delegasi aja. Delegasi jangan. Cuman pengawasan saja. Apapun bisa kita lakukan ya, misalnya sekarang kan ada CCTV gitu ya. Iya, kontrol. Nah, itu kan membantu kontrol. Nah, itu apalagi-apalagi gitu. Tapi kembalikan lagi, kalau menurut saya terakhir, kontrol itu harus ada pada diri masing-masing. Kalau dia masih takut karena dikontrol oleh CCTV, belum bagus. Dia karena fingerprint itu, itu belum termotivasi. Tetapi tadi, ciptakanlah lingkungan yang memang memacu orang untuk mengembangkan dirinya. Kalau pengamatan abang, tentang pemenang-pemenang tadi ya, para pemenang lah, contohnya di olahragawan, ada dulu Lems Wiking, ada Muhammad Ali, ada sprinter terbaik Purnomo, itu orang-orang seperti itu sebetulnya faktor-faktor apa yang dia memiliki semangat memenangnya tinggi? Secara psikologis. Saya melihat dengan, saya pakai singkatan, PRF tadi mas, aktif resilian dan fleksibilitas. Misalnya saya ambil contoh satu aja lah, karena memang saya ada di badminton, tadi mas sebutkan Lems Wiking ya. Pada saat Lems Wiking yang jadi ini, orang mungkin, dia memang merapih dirinya untuk jumping smash itu kan? Betul. Itu luar biasa. Itu memang dirapih sama dia untuk jumping smash. Dan banyak yang saya lihat, bahkan saya sering konsultasi waktu masih di PBSI dengan Pak Rudi Hartono, Pak Tani Hock, gitu ya. Mereka, kita ini rata-rata memang fisiknya kan luar biasa ya, karena memang dia bisa main. Tapi resilian itu Bang ya? Resilian ya? Resiliannya, dia bertahannya luar biasa. Kalau Mas tahu, misalnya Manaki gitu ya, dia tinggal di mana dia harus mainnya itu di tanah gampang yang berdebu. Sehingga mereka mau main itu harus nimbang gayung dulu. Jadi mereka terkenal sekali ininya kuat banget gitu. Ya, luar biasa ya. Kalau sekarang, ini mesti ada metode lain. Kenapa? Ngapain dah yang udah bagus? Yonex carpetnya udah ada, terus dia di mana-mana dengan harga waktu dulu aja seharusnya seharusnya seharusnya. Sekarang gitu ya. Luar biasa gitu. Minum, ada minuman mineral yang dibotol-botol, gizi cukup gitu. Tapi konyonya lagi, masih ada juga nih atlet-atlet begitu ya. Makanya super mie gitu. Bang, tadi T-nya apa ya? T-nya tadi? Toughness. Toughness. Oh. Mental toughness, mental resilience, mental flexibility. Kalau toughness untuk para pemenang itu contohnya gimana dia? Iya, sejauh mana? Motivasinya, Ketangguhannya dia. Ketangguhannya. Motivasinya kuat ya. Motivasinya kuat, dia punya komitmen yang tinggi. Bahwa memang tidak sekedar hobi saja. Misalnya dia masuk seorang olahragawan, dia bukan karena hobi saja. Memang dia punya passion. Ini adalah jalan hidup saya. Ini adalah amanah saya. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Jadi, di dalam membangun mental memenang pada seseorang, termasuk karyawan di organisasi, itu yang penting mencapai tiga hal. Sekarang teori kan gitu ya. Toughness, resilient, dan flexibility. Tiga hal ini yang harus diintervensi oleh mereka sendiri dan itu bisa didapat dari seorang atasan maupun buru-buru dari luar untuk memberikan motivasi seperti ini kan, Pak, ya. Maka banyak perusahaan yang mendatangkan motivator itu untuk mengintervensi tiga hal ini. Sekarang kan banyak, bagaimana menjadi agile people, bagaimana bisa orang itu punya relation yang hebat, bagaimana orang itu bisa punya tough. itu kan semua juga unsur-unsur yang harus diberikan kepada karyawan maupun orang-orang di sekitar kita yang ingin kita ajak maju, Bang, ya. Nah, kembali tadi, Pak, bangsa inilah. Kita lebih makro kembali. Ada di mana ini situasi seperti ini, kan, kalau saya nggak bicara perang dengan pandemi dan kita menang, gitu ya, tapi itu udah banyak yang ngurus lah, ya, yang ngomongin soal ini. Tapi ketika bangsa ini menjadi pemenang dalam arti tumbuh, menjadi negara maju, apa saran Abang untuk bangsa ini? Ya, supaya didengar. Ini tambah satu semester lagi, ya, Mas. Ini seperti proses benar, ya. Saya mundur sedikit, ya, Mas, yang waktu ceritakan tadi benar, yang TRF tadi, tapi motivator aja nggak tetap, nggak cukup. Tapi lingkungan sendiri harus di-create. Oh. Kenapa? Karena kalau macan, terus kita masukin di kandang kambing, dia jadi kambing lagi, Mas, gitu. Oke. Jadi, environment-nya juga harus di-create. Ya, lingkungan. Nah, pertanyaan yang barusan, tadi saya, saya entah dapat dari mana, udah itu saya coba edit, tadi, hari ini saya posting di wall Facebook saya dan dapat banyak-banyak persetujuan, gitu. jadi ada orang, ada orang tua sedang diwancarai oleh profesor, kamu bawa apa sih, gitu. Rupanya dia bawa karung isinya tikus, Mas. Buat apa? Ini buat percobaan di sana. Kamu harus bawa sendiri. Iya, karena ini udah berapa tahun saya ngakukan. Tapi kenapa kamu tendang-tendangin dia, gitu. Jadi, setiap ini dia tendang, dia tendang, dia tendang. Tikusnya? Eh, karungnya itu ditendangin, gitu. karungnya. Nah, terus apa jawaban-jawaban si orang tua itu yang menyebabkan si profesor karung? Ini kebiasaan, ini budaya dari tempat kami. Nah, sebetulnya, tikus itu kuat, mas, catarnya kuat, dihidupan kuat sekali. Kalau dia tidak ditendangin, itu karungnya akan bocor, Mas. Karena dia akan fokus ke sisi. Fokus, tuh. Iya, kan. Tapi karena ditendangin, dia ribut sendiri, gitu. Iya, 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 iya. Fenomena itu yang terjadi pada bangsa kita sekarang ini, Mas. Hmm, wah, gimana nih, Pak? Ya, kita kan heterogen banget, Mas. Iya, iya, iya. kemarin waktu pilpres kita dipecah dua, satu dan dua. Teribut tersebut. Iya, 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 iya. Nah, banyak sekali lah, perbedaan-perbedaan yang orang nge-ributnya, jadi sangat fokus. Sementara sumber daya kita itu banyak, tapi fokus kita pada penyelesaian konflik-konflik yang tidak selesai. Betul, betul. Iya, iya. Nah, sehingga sebetulnya kita harus kembali lagi ke sejarah, kita harus kembali lagi melihat merah putih. Waktu zaman pejuang, saya bilang, ya memang berdarah-darah, tapi jelas tujuannya satu, kan, fokus usir penjajah. Kalau sekarang nggak jelas, gitu, banyak sekali yang korupsi di sana, yang kasus, yang kemarin ribut lagi yang soal penuntutnya, iya, iya, banyak yang harus diselesaikan, ya, betul. Wih, itu kan ribut sendiri semuanya. Nah, sebetulnya dalam ini perlulah strong leader untuk selalu mengingatkan. Dan strong leader dari masing-masing keluarga, menurut saya. Dan dia akan muncul, apalagi dia memegang otoritas, gitu ya. Itu dia buktikan bahwa, bahwa ada istilah saya waktu itu yang saya ambil di, ada tulisan di kampus dulu, kestiaanku pada partai dan golongan surah berakhir ketika kestiaanku pada negara lahir. Kita boleh perang, tapi begitu sudah selesai, oke, semua dukung saya, misalnya kayak gitu. Jadi fokus kita sekarang pembangunan, gitu. Fokus kita ini, gitu. Sekarang kan ribut ya, soal PKI lah, soal ini. Nah, saya sangat-sangat yakin ada skenario di balik ini. Di militer, itu namanya psychological operation. Ini adalah perang psikologi, operasi psikologi yang dilaksanakan, sehingga kita sibuk di sini, lupa kita menggarak amanah, kekayaan yang sudah diberikan kepada kita. Orang kita banyak potensial, Mas. Iya, iya, iya. Di Jepang yang saya dapat, itu namanya OOO, aku pikir orang Jepang, gitu. Nggak kalinya orang Jawa, Mas. Gitu, deh. Dia itu, dia mimpin anti-hackernya Jepang, gitu. Ya, kan, di Amerika itu banyak, gitu. Orang-orang kita itu banyak. Bahkan saya punya. Punya, punya, punya temen namanya, dia hanya nggak mau disebutkan, Mas. Dia sendiri, dia sendiri, mungkin artificial intelligence, dia ranking 14 dunia. Wih, luar biasa, ya? Luar biasa. Orang Indonesia, itu? Dan sorry to say, sorry to say. Kalau dia mengacau Indonesia, gampang banget, Mas. Madalemin rampu, ya, Mas. Madalemin telah komunikasi, ya. Rusak, Bang. Ini jerwa, ini. Iya, 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 iya. Saya merupakan keos, gitu. Oke, oke. Nah, kita nggak konsen terhadap itu. Kita sibuk dengan ini, tapi mana ketahanan bangsa kita? Nggak ada, gitu. Kita rawan, Mas. Kondisi kita ini sangat-sangat. Menurut saya, menurut pandangan saya ini, saya pernah di Dewan Ketahanan Nasional, ya. Konsultasi dengan teman-teman di Lemhanas, gitu. Kita lihat itu, indeks-indeks ketahanan nasional. Secara ideologi, politik, ekonomi, segala macam. Itu bahaya, Mas. Banyak-banyak yang titik-titik bahaya. Oke. Tetapi tidak pernah ada upaya intervensi. Nah, terkait dengan ini juga tadi masuk ke perusahaan, Mas. Jadi, TRF tadi penting, dan tapi... Lingkungan harus dikembangkan, ya. Lingkungan, dan tadi, Mas. Sebetulnya, kalau ada urutan, Mas. Pertama, sebetulnya harus ada diagnosa. Jadi, kalau saya doktor, Mas datang ke saya, kan saya bilang, oh, ini obat bagus-obat bagus belum tentu, kan? Oh, iyalah. Betul, itu. Pertama, harus ada assessment-nya dulu. Assessment dulu. Mapping terhadap individu, mapping terhadap organisasi. Kita bisa predik, kalau tidak diintervensi, apa yang akan terjadi? Setelah itu, ada usaha intervensi. Iya, iya. Itu nanti, akhirnya obatnya apa? Akhirnya, ini usaha obatnya apa. Nah, itulah kerjaannya Abang. Jadi, sedikit ini tentang, kalau saudara kalian, berharap, Bang Irwan ini memberikan tadi, obat. Kasih kesempatan Bang Irwan untuk, men-diagnosa dulu ya, organisasi Anda seperti apa, individu Anda di luar Anda seperti apa, di-mapping dulu oleh Bang Irwan, baru nanti dikasih obatnya. Dan itulah, saya minta beliau hari ini, atau sore ini, bicara tentang minta pemenang. saya pernah, mendapatkan insight yang paling dalam, karena kata-kata, Abang ini saat dibantung itu, jadi luar biasa. Bang Irwan, ini, terima kasih sekali, waktunya, karena biasa, kita masih pakai, yang masih belum profesional, ini amatir, gitu kan, jadi nanti, takut terputus, di-zoom ini, tapi gak apa-apa, saya sudah mencoba untuk yang profesional, tadi siang, sehingga, nanti kita akan bisa lama, wawancaranya. Ini baru pertama loh Bang, nanti, saya minta waktu lagi, yang kaitannya dengan, KPI tadi, jadi bagaimana, menelurkan, kader-kader bangsa yang hebat, melalui pemerintahan, pemerintahan apa yang, sudah lebih 30 tahun, di bidang kemiliteran, dan juga, psikologi di beberapa, organisasi, gitu kan. Itulah, saya kira, sudah sekalian, teman-teman profesional Indonesia, saya, merasa, berharga sekali, pada sore ini, Bang Irwan bisa, saya cek wawancara, dan mendapatkan, insight yang cukup banyak, dari, Bang Irwan, tentang bagaimana kita, bisa membangun, SDM kita, baik di perusahaan, di organisasi, maupun di keluarga kita, dan bangsa tadi, sudah dapat, karena waktunya, cukup, batasi oleh, sebuah, teknologi, sehingga, saya khawatir, langsung putus, dan, untuk itu, saya mengucapkan, terima kasih, dan semoga, Abang sehat, dan kita bisa ketemu lagi, Bang ya. Siap. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah, sahabat profesi Indonesia, salah satu wawancara saya, dengan Bang Irwan, mudah-mudahan Anda, mendapatkan, insight yang cukup, tentang bagaimana, kita membangun, jiwa pemenang, pada anak buah kita, pada, anak-anak kita, pesannya tadi, ada, tiga hal, dan empat hal, satu adalah, bangunlah dengan, Taf, T, T itu Taf, Taf itu, punya keinginan yang kuat, menjadi seorang pemenang. R, resilient, bagaimana dia, tangguh, menghadapi persoalan, yang dihadapi di perusahaan, maupun di kehidupan, bio, dirinya, sorry, yang F adalah fleksibilitas, bagaimana membangun, anak buah kita, fleksibel, menghadapi kerjaan, kalau A gak bisa, harus B, B gak bisa, harus C, jadi kreativitas, itu menjadi fondasi, untuk fleksibilitas, dan yang terakhir, pesan Bang Irwan, adalah, environment-nya, juga harus dijaga, jadi, inilah tugas-tugas, seorang pemimpin, dan manajer, di sebuah organisasi, kalau Anda, berharap, bahwa, organisasi Anda, akan menjadi pemenang, di masa, new normal nanti, sekian, terima kasih, ikuti terus, channel Inti Pesan, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih,